Pemirsa Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi melakukan patroli kebangsaan. Dalam kegiatan tersebut, Forkopimda dan masyarakat melakukan pembagian dan pengibaran pendirian merah putih di sekitar Waduk sebagai wujud mengelorakan semangat kemerdekaan. Kegiatan patroli kebangsaan ini dipusatkan di wilayah Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda mengunjungi warga yang berada di sekitar tepian Waduk Pondok yakni di Desa Dampit, Kecamatan Beringin. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 sebagai upaya untuk mengelorakan kembali semangat kemerdekaan kepada masyarakat. Bahkan saat mengunjungi warga, Jajaran Forkopimda juga harus menyeberangi Waduk Pondok dengan menggunakan perahu. Hal ini karena akses menuju ke desa tersebut sangat terpencil dan lebih cepat jika menggunakan perahu daripada harus berjalan memutar yang mencapai 7 km. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono menjelaskan, dalam kegiatan tersebut juga dikelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan, pembagian sembako, serta pengibaran bendera merah putih. Hal ini menjadi upaya pemerintah untuk kembali mengajak masyarakat mengelorakan semangat kemerdekaan dengan prestasi dan menyemarakan kemerdekaan. Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi, Pak BK Polres, bersama Pak Randim, Pak Kajari, Pak Ketua BN, seluruh rekan-rekan Forbimcam Kejamatan Beringin, ini mengadakan patroli presisi kebangsaan. Dimulai start, kita berangkat dari Pendopo, Widyakra, Kabupaten Ngawi, kita naik motor bareng-bareng, kemudian sampai di Waduk Pondok, Kejamatan Beringin, kita melakukan pakti sosial. Pakti sosial berikut juga memberian sembako, kemudian menyapa warga dengan memberikan bendera merah putih, terus kemudian kita bersama-sama, apa namanya, membentangkan bendera merah putih di sekitaran Waduk Pondok ini untuk... Ada pun tujuan dari kegiatan yang diinisiasi oleh Polres Ngawi tersebut, yakni untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan menumbuhkan semangat nasionalisme kepada masyarakat. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!